Kebupaten Kuburaya masuk dalam salah satu wilayah yang ditetapkan migrasi dari siaran TV secara analog ke digital pada bulan April mendatang. Tetapi sudah tahukah masyarakat Kuburaya tentang TV digital itu? Seperti apa pendapat sejumlah warga Kuburaya? Dan dari mana mereka mengetahui program tersebut? Berikut ini hasil wawancara kami dengan sejumlah warga. Tentang TV digital sedikit banyak sih tahu. Itu kan kita dari media. Biasa kita baca-baca dengan seringnya kita buka Youtube apa segala macam. Kita dah paham di situ. TV digital kan tingkat penyiarannya tangkapan walaupun kita jawab sinyalnya kan dia lebih jernih, lebih terang, lebih bersih. Tidak seperti analog. Kalau pendapat saya kalau memang banyak kelebihan daripada pakai antena, alang kebaikan kita pakai itu kalau memang barang ada. Kalau untuk di sini, TV gimana penerimaan juga? Kayak renyam ke enggak? Renyam? Biasa tengah sedap-sedap nonton ni pergi luk betul karena mutar kadang-kadang dapat kadang-kadang tadak. Saya tak tahu TV digital tu kerana saya ni tak ada kat nak buat antena, TV dah. Macam mana? Rosak ya bu. Rosak gitu. Tadak lah. Jadi sampai ini bu tak ada nonton TV? Tidak. Tidak TV digital? Malah balik. Tidak. Setuju tak kalau misalnya kita pindah ke TV digital ni? Kalau menurut pendapat pribadi sih, saya sih enggak setuju kak. Tapi kalau memang TV digital ini kualitasnya lebih baik untuk kedepannya, enggak seperti TV-TV. Kalau TV di kampung ni kan merenyam, kalau waktu itu jadi harus susah dapat sinyal di kampung ni. Kalau memang TV digital ni bisa lebih baik dari itu, boleh tapi kalau sama ya sih, enggak setuju lah. Boleh tahu TV digital lah kak? Hah? TV digital? Belum tahu sih kita tuh, soalnya di sini kebanyakan masih pakai antena. Itu pun masih renyam. Saptapone TV memberi tekan.